Jadi terbentuknya manis ini, makma Anis ini sangat mudah. Malah masyarakat itu menanyakan kapan Anis datang ke Padang, kapan di mana kita bisa mendukung beliau. Jadi terbentuknya komunitas manis ini sangat gampang. Belum pernah saya alami selama ini untuk mendukung calon-calon yang lain gitu. Kan pernah kita tahun 2014-2019 mendukung Prabowo kan, itu susah untuk mengumpulkan. Tapi sekarang manis ini antusias masyarakat terbaik banyaknya. Kita tentu mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan Bu Yus bersama teman-teman di manis. Karena beginilah cara kita mendukung orang baik. Jadi bila ada orang baik yang berjuang, ini jangan kita biarkan dia berjuang sendiri. Jadi luar biasa ini Bu Yus. Insya Allah Bu Yus bersama teman-teman sudah ada di jalur yang benar. Halo Dungsana Langgam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu, dua orang perempuan hebat. Manis. Ada dari jaringan ama-ama manis. Dan ada juga bersama kita yang kita hormati, ibu senator kita ya, DPR RI Ibu Lisda Hendra Jonin. Tapi biasa kami memanggil beliau kakak. Biar awet muda ya, kakak. Biar awet muda. Nah, kali ini tema pembicaraan kita adalah tentang perempuan, politik, dan Anis. Kenapa Anis? Karena belakangan ini nama Anis Baswedan muncul dan menguat di tengah masyarakat sebagai kandidat. Calon presiden RI yang diusung oleh Partai Nasdem. Dan di sumbar itu sangat mewarnai. Di mana-mana kalau kita pergi, tidak hanya di kota sampai ke pelosok-pelosok itu foto Anis presiden kita, Anis full presiden 2024, itu ada di mana-mana. Itu sesuatu yang bagi saya itu sangat luar biasa. Dan banyak teman-teman juga, teman-teman pers juga menilai itu sebuah langkah politik yang luar biasa dilakukan oleh Nasdem dengan berani mengusung satu nama di saat partai-partai lain belum berani memunculkannya. Saya pikir itu adalah salah satu bentuk perwujudan isi Partai Nasdem sebagai partai yang mengusung semangat restorasi. Tapi lebih jauh nanti kita akan bicarakan dengan kakak Lisda, beliau adalah anggota DPR RI dari Praksi Nasdem untuk daerah pemilihan DAPI 1 ya Bu ya. Selamat malam Bu Lisda. Selamat malam, Assalamualaikum Unic. Rancak Bana ya. Juga selamat malam Ibu Yuswarti Sainir ya. Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara Dialog Perempuan malam ini. Nah kembali ke Ibu Lisda. Ini menjawab juga banyak pertanyaan teman-teman perempuan soal politik. Kenapa sih pentingnya perempuan itu masuk ke dunia politik? Itu ya Nia. Lebih baik di dapur aja gitu ya. Iya, benar-benar. Karena kan isunya, saya belum mencoba langsung, isunya dunia politik itu berat ya. Apalagi bagi perempuan laki-laki aja sering nikah cerai ya. Karena masuk politik, apakah itu benar atau gimana? Mungkin bisa berbagi pengalaman kita di sana langgam. Oke, gini nih, jumlah dari, separuh daripada penduduk bumi ini kan perempuan. Saya melihat di sini bahwa perlunya ada keterlibatan perempuan di dalam dunia politik. Ini memang sangat penting. Bukan hanya untuk dia hadir di sana sebagai perwakilan dari gender ya. Tapi lebih kepada bagaimana perjuangan terhadap kebutuhan perempuan. Walaupun orang bilang emangnya laki-laki tidak mau memperjuangkan kebutuhan perempuan. Bukan begitu saja. Tapi yang betul-betul tahu kebutuhan perempuan ya itu perempuan itu sendiri. Ya dari banyak, ya sekarang saya sudah ada pengalaman juga selama kurang lebih tiga tahun. Bagaimana perjuangan kita untuk dapat betul-betul menggolkan satu undang-undang, satu peraturan-peraturan yang di sini menyangkut daripada kebutuhan perempuan dan anak. Ya kadang-kadang hal-hal kecil, misalnya kita ya perempuan itu ada saat-saat datang bulan. Kita yang merasakan, kenapa sih perlu cuti? Kenapa perlu cuti hamil? Kenapa perlu ada ruang laktasi untuk menyusui di tempat-tempat umum misalnya? Itu kita yang sangat paham. Nah seperti itu. Jadi ini juga memang, apa ya, kalau negara tidak melibatkan perempuan di sana, ini kita berarti kehilangan setengah daripada kekuatan yang sebenarnya. Kita cukup lama ya untuk sampai ke tahap itu ya. Sementara di negara yang dianggap maju, hal-hal seperti itu, dan itu didukung oleh keterlibatan perempuan yang banyak di politik. Ya kebetulan juga di sana langgam, Ibu Kak Kalisda juga dari komisi delapan ya Kak ya. Apa itu Kak bidangnya? Ya, mitra kerjanya dengan kementerian agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan anak, badan penanggulangan bencana, kemudian umroh haji, kemudian urusannya dari situ. Spiritual ya. Spiritual insya Allah, untuk masyarakat lah. Memang saya memilih ada di situ. Nah, kalau pengalaman kakak sendiri, selama masuk ke dunia politik ini, bagaimana tip dan triknya? Sehingga bisa. Ini belum pernah DPRD, belum pernah langsung DPRD. Itu bagaimana ceritanya juga? Jadi ya memang, selain memang ada takdir saya di sana, Uni, ya tentu mulai dari diri sendiri ya. Kita harus percaya diri, dari dalam diri sendiri, dengan kemampuan kita. Kemudian kita juga harus menyadari, siapa sih kita ini? Dari mana mau ke mana? Kalau kita sudah meyakini, apa yang kita tempuh, dan kita yakini bahwa kita akan memperjuangkan, apa yang kita yakini untuk masyarakat, saya rasa itu suatu hal yang memang, memang harus kita jalani. Dan selain itu tentu, kita perlu perempuan-perempuan yang, visi ke depan ya, visioner, kemudian tanggap terhadap lingkungan, dan terus mau belajar. Iya benar-benar, seperti itu. Tapi apa, itu kapasitas pribadi ya? Kalau unsur luarnya apa, ada dukungan dari keluarga, misalnya ada, apa? Ya, sangat besar itu, Uni. Karena kita perempuan, ya pastikan kita tahu ya, kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu, seperti itu. Jadi, kalau tidak ada dukungan dari keluarga, ini susah. Nah, dukungan ini yang kita butuhkan. Ya, karena setelah kita mendapat dukungan, sehingga kita bisa lebih enak untuk bernegosiasi di rumah, mungkin telat pulang, yang harusnya hari ini saya mengantar anak-anak sekolah, hari ini saya tidak akan pernah bisa mengantarkan anak-anak, mungkin sekali-sekali saja, seperti itu. Jadi, ada hak-hak dan kewajiban yang harus dikompromikan di rumah, sehingga memang izin keluarga itu sangat-sangat penting. perlindungan. Kayak gini, Kak Lista, Nasdem itu kan dicitrakan sebagai partai politik yang ramah terhadap perempuan dan anak. Salah satu buktinya, partai Nasdem mengusung RUU Tindak Pedana Keterasan Seksual. Ya, dan itu sudah diterima, itu bukti kuat bagi masyarakat bahwa Nasdem benar-benar berpihak kepada perempuan dan anak. Nah, dalam politik itu, jabatan itu kan tidak cuman legislatif, ada juga ekseksekutif. Salah satunya itu pada pemilihan presiden. Nah, kenapa menurut Kak Lista, Nasdem tidak mendukung presiden perempuan, tapi memilih Pak Anies sebagai calon presidennya? Kira-kira, apa alasan Anies jadi presiden dari sisi kepentingan perempuan? Ya, kalau kita melihat, tentunya ini adalah pemikiran yang sangat-sangat besar ya untuk Nasdem. Artinya, bukan main-main untuk menentukan siapa yang akan diusung. Dan saya melihat ini di sini bukan soal perempuan atau laki-laki, tapi lebih kepada kapasitas. Kita melihat bahwa Pak Anies ini bisa dibilang komplit. Dari segi kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kemudian pengalaman beliau, kemampuan, jadi komplit, dicintai. Ini komplit untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan karena dia perempuan atau laki, bisa jadi besok-besok kita memilih yang perempuan, kalau memang kapasitas itu ada di perempuan itu. Jiwa keberpihakan beliau itu ada ya, karena saya dengar itu Pak Anies ini kesantunannya terhadap ibu, luar biasa. Juga istri dan keluarganya ya. iya, iya, iya. Nah, kebetulan ada juga Ibu Yuswarti Sengir, saya memanggil ibu atau emak atau gimana ini? Emak ya. Ya, emaknya biar sekalian dengan ikut inggrupnya kan. Manis. Jadi beliau adalah pembina Dewan Pimpinan Wilayah. Pembina jaringan pendukung Anies ini yang bernama Manis. Hari ini di Sumatera Barat sudah muncul lebih dari 30 simpul-simpul pendukung Anies Baswedan. Direncanakan besok pagi selama dua hari sampai hari minggu Presiden Besutan Nasdem ini akan datang ke Sumatera Barat menemui konstituennya. Nah, salah satunya itu yang cukup besar adalah Manis. Bagi kita ini menarik bagaimana perempuan secara sepuntan terlibat mendukung Anies sebagai Presiden. Nah, kita bertanya sahabat Dusana Langgam apa kira-kira motivasinya ibu dan teman-teman di emak Manis sebelum menerangkan motivasi mungkin saya akan bicarakan dulu bagaimana antusias masyarakat untuk mendukung Anies. Jadi, terbentuknya Manis ini makma Anies ini sangat mudah. Malah masyarakat itu menanyakan kapan Anies datang ke Padang kapan dimana kita bisa mendukung beliau. Jadi, terbentuknya komunitas Manis ini sangat gampang. Belum pernah saya alami selama ini untuk mendukung calon-calon yang lain gitu. Kan pernah kita tahun 2014-2019 mendukung Prabowo kan. Itu susah untuk mengumpulkan. Tapi sekarang Manis ini antusias masyarakat terbaik-banyaknya. Ini dalam setelah SK kita keluar tanggal 28 Oktober 2022 jadi satu bulan sampai sekarang kita sudah bisa mencapai tiga kabupaten kota baru. Tapi, insya Allah kita akan usahakan untuk 19 kabupaten kota. Mungkin tanpa ditanya saya akan menerangkan. Karena kepentingan makma Anies ini ikut datang untuk menemui Pak Anies besok adalah hanya satu tujuannya. supaya Pak Anies bisa menjadi presiden kita 2024-2029. Karena kita melihat kiprah beliau semenjak beliau dulu menjadi rektor atau beliau menjalani pendidikan maka mak-mak ini sudah mengikuti semua bagaimana proses Pak Anies itu maka dicintai. Jadi kita hanya ingin mendudukkan Pak Anies untuk jadi presiden setelah beliau duduk jadi presiden kami bubar. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Kalau tidak kalau tidak duduk bagaimana Ibu? Ya itu kan sudah nasib. Kita akan berjuang sekuat tenaga sekuat tenaga sampai ke atar rumput nanti dihitung yang sekarang duduk dulu ya. Amin. Tentanya di Cawapres terima kasih. Usahakan nanti Sumatera Barat semua milih Anies. Semangat. Semangat. Ibu ini luar biasa ada kelompok perempuan-perempuan yang berjuang habis-habisan tidak mau diambeli secara politik tapi mau berjuang untuk Anies. Kira-kira apa motivasinya Ibu? Terima kasih. Motivasi kita adalah untuk merubah keadaan negara kita yang sekarang kita merasa kurang nyaman kurang merasa dipimpin dan segala macam. Jadi kita hanya ingin mendapatkan seorang presiden yang punya kredibilitas tinggi yang diakui oleh nasional dan internasional. Beliau sudah tidak asing lagi bagi mak-mak sumbar. Beliau adalah cucu seorang pejuang Anies Rashid Maswedan. Kiprah beliau kemarin ini kita sudah lihat di DKI sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan dan sebelumnya lagi menjadi rektor itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat sumbar. Itulah sebabnya kita mak-mak ini sangat bersemangat untuk mendukung beliau sepeduduk di RI 1 2024. Luar biasa. Amin, amin. Luar biasa. Jadi Kak Lista jadi ternyata mak-mak ini bukan hanya berurusan dengan gilingan cabai dengan penjahit misalnya ya. Ternyata juga punya semangat untuk mengenal dunia politik walaupun tidak berpolitik praktis ya. Maksudnya bergabung dengan partai. Mungkin ke depannya akan bergabung. Nah menurut pengamatan Kak Lista ini gejala apa sebenarnya? Saya pertama mengapresiasi untuk Ibu Yus bersama emak-emak pendukung Anies yang manis khususnya di Sumatera Barat bagaimana tadi sudah menceritakan kepada kita mereka punya tujuan untuk mendukung Anies tanpa embel-embel apapun untuk bangsa dan negara ini untuk memilih pemimpin yang insya Allah terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau saya melihat ini senang sekali ya Unie karena kita berharap sekali bahwa perempuan melek politik itu ya di sini saatnya kita menunjukkan melek politik bukan berarti dia harus maju sebagai anggota dewan berpolitik praktis tidak tapi bagaimana menentukan sikap pilihan kita kepada siapa kita menentukan pilihan bukan hanya ikut-ikutan atau dibujuk misalnya tapi ini benar-benar hati nurani mereka mereka betul-betul mempelajari siapa Anies Baswedan mulai dari kecilnya dari sekolahnya terus-terus berkembang sampai terakhir ini luar biasa sekali terima kasih jadi ada ada referensi tidak sekedar mendukung karena kita sudah dua periode sumbar berada di posisi mendukung presiden yang di sini tidak tidak berhasil kira-kira perjuangan seperti ini apa yang harus kita lakukan buat orang sebaik ibu yang berjuang tanpa pamri begitu ya kita tentu mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan Bu Yus bersama teman-teman di Manis karena beginilah cara kita mendukung orang baik jadi bila ada orang baik yang berjuang ini jangan kita biarkan dia berjuang sendiri jadi luar biasa ini Bu Yus Insya Allah Bu Yus bersama teman-teman sudah ada di jalur yang benar sedikit saya tambahkan di sumpar ini tadi saya sudah bilang tidak sulit untuk mencari orang pendukung Anis itu malah mereka yang ingin masuk menjadi pendukung mereka bergabung semua malah untuk besok kita sudah sediakan 8 mobil untuk Sabtu dan Minggu jadi kelompok Mak-mak Anis ini tidak ada punya dana kecuali dari pribadi-pribadi mereka sendiri jadi bukan karena kira-kira karena apa-apa karena fisiknya Pak Anis atau bagaimana atau memang inteksualitas sepertinya apa yang diharapkan oleh mak-mak dan semua masyarakat sekarang ini presiden yang seperti itu ada pada diri Pak Anis takkah dan tos orang wow beliau memang orang yang dekat dengan masyarakat tanpa pandang bulu dan beliau kelihatannya adil itu yang dicari masyarakat sekarang dicari orang negarawan seperti beliau yang dicari dan kita melihat di Kiprah beliau jadi DKI kemarin malah saya baca di suatu di Kompas kalau nggak salah di LKPN itu kekayaan beliau malah berkurang selama jadi gubernur bukannya bertambah ini satu referensi bagi kita luar biasa jadi memang kehadiran emak-emak pendukung Anis ini bukan hadir karena iming-iming sesuatu karena memang dorongan itu didukung oleh referensi yang kuat ya Bu luar biasa sampai hari ini berapa banyak ini yang sudah bergabung dengan ini kan sebetulan surat pengukuhan kita sebagai emak-emak Anis ini baru ditandatangani oleh pusat tanggal 28 Oktober 2022 jadi baru satu bulan dalam satu bulan ini kita udah mencapai tiga kabupaten kota insyaallah kan kita masih panjang nih waktunya satu tahun kan satu tahun kurang lah insyaallah itu akan mencapai 19 kabupaten kota dan insyaallah sampai ke atas rumput ke kabupaten kecamatan nanti kita akan tapi tinggal menampung saya tapi kalau jumlah banyak terkumpul kalau tidak semuanya memilih Anis kan tidak ini juga bagaimana Ibu meyakinkan kita tidak mengumpulkan kita tidak mengumpulkan antusias mereka untuk memilih Pak Anis kita tidak mengumpulkan kalau mengumpulkan itu mana KTP-nya semua itu adalah inisiatif mereka sendiri jadi memang total ya Kak Nisda ya ya jadi Bu Yus dan teman-teman ini memberikan wadahnya kemudian orang masuk ke situ ya Bu ya kalau dulu ada iming-iming orang-orang yang mencari itu kan kalau kita tidak ada tapi harapnya kita kalau bisa semua pendukung dari 13 simpul itu ada perwakilannya yang bisa bicara sama Pak Anis dan tinggal Nasdem yang mengakomodir semua yang 30 itu jangan kita lepaskan sampai nanti hari penjeblosan menjelang hari penjeblosan luar biasa gimana itu Kak Nasdem kalau kami di Nasdem tentu sangat bersyukur ya Bu Yus dengan adanya emak-emak Anis dan juga relawan yang lain ya dengan sudah 35 relawan ya yang sudah tercatat itu ini luar biasa artinya memang Nasdem yang pertama mendeklarasikan ini tapi didukung oleh banyak dari simpul-simpul pendukung Anis ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa Insya Allah nanti kita lihat besok di Sumatera Barat karena kalau kita lihat di yang lain ya Pak Anis sudah turun ini luar biasa hari ini tadi di Aceh nah besok nih ayo kita saksikan juga ya bagaimana kita mendukung dan menciptai Pak Anis besok dan lusa beliau ada di Sumatera Insya Allah ya senang sekali dua perempuan hebat seorang politisi yang perempuan yang sudah teruji bisa tembus ke level DPR RI dari daerah yang jauh ya kak ya itu luar biasa dan ada ibu Uyus yang juga tanpa hitungan katanya orang Padang suka hitung-hitungan tapi untuk Anis sepertinya tidak tidak begitu ya Uyus ya ini luar biasa apa perempuan-perempuan hebat ini menunjukkan eksistensi diri mereka nah partai Nasdem sebagai partai yang identik dengan pembelaannya terhadap perempuan apakah realitasnya yang terasa memang seperti itu kak di di partai ya kalau dinaste memang memberikan kesempatan yang sangat luas ya kepada perempuan kalau kita melihat dari misalnya didari DPP sendiri itu juga peluang-peluang untuk menjadi pengurus itu juga banyak perempuan ketua DPW juga di beberapa daerah juga sangat terbuka untuk perempuan jadi tidak ada halangan yang penting kita qualified perempuan yang qualified disana akan diberikan kesempatan yang sama seperti itu dan kalau kita melihat DPR RI nya untuk Nasdem itu satu-satunya partai Nasdem yang sudah melewati 30% oh luar biasa jadi tidak hanya janji-janji negara saja ya tapi kader Nasdem memang berjuang lebih dari 30% bahkan kemarin 40% iya luar biasa semoga tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi ada program Nasdem memanggil kadernya iya sekarang ada Nasdem memanggil tentunya untuk siapapun termasuk khususnya perempuan iya sama-sama kita berjuang melalui partai Nasdem karena memang untuk Sumatera Barat posisi perempuan di parlement memang masih kecil ya kak iya di kita di provinsi kan kosong kak oh iya benar cuma saya sendiri untuk DPR RI dan di kabupaten juga masih sedikit sekali masih perlu peningkatan kalau menurut Kak Lisda ini kira-kira fakturnya apa ya disumbar yang dulu terkenal dengan gudangnya politisi salah satunya kita kenal Rasuna Said ya Ruhana Kudus ada juga si Ruhana Kudus ya iya apa juang-juang luar biasa Aisyah Amini juga yang baru ya tapi sudah lama hari ini ada Lisda Hendra Joni kira-kira menurut Kak Lisda apa apa yang menyebabkan kemudian jumlah perempuan ini menyusut menyusut ya bahkan menjadi wakil kepala daerah atau kepala daerah juga belum pernah disumbar ini PR kita ya kalau saya melihatnya mungkin ya ini kebetulan kita ada disumbar tapi perempuan ini memang banyak hal ya untuk dia bisa terjun di dunia politik ya mulai dari dukungan keluarga kemudian dari kesiapan dirinya sendiri juga gitu ya ada orang yang mau tapi kemampuan ya untuk mendukung itu juga masih kurang gitu atau sebaliknya ya dia mampu tapi dia tidak mau mungkin dia sudah ada di tempat yang nyaman ya di zona nyaman sehingga dia merasa tidak perlu makanya seperti bu Yus dan teman-teman ya artinya mereka juga orang-orang sukses orang-orang yang sudah ada di zona nyaman tapi di saat adanya butuh negara ini butuh perjuangan kita dan mereka turun di sana ini luar biasa sekali seperti itu luar biasa mungkin karena waktunya yang terbatas Dunsanak Langgam obrolan kita kali ini kita tutup sampai di sini dulu mungkin kita minta statement Kak Lisda karena momen ini langka jadi beliau mungkin karena kesibukannya sebagai anggota parlemen ya bertemu dan berbincang-bincang seperti ini mungkin waktu yang cukup mahal jadi mungkin Kak Lisda ingin menyapa perempuan-perempuan khususnya kader karena beliau juga Kak Lisda adalah ketua DPW Garnita Garnita Malah Hayati itu adalah sayapnya sayap perempuan Pak Tenasdem di Sumatera Barat silahkan Kak ya Uni terima kasih untuk beri kesempatan ini tentu saya mengajak khususnya kepada kader untuk kita mensukseskan kegiatan besok dan lusa ya tanggal 3 dan 4 Desember dengan kedatangan Pak Anies Pak Soedan di Sumatera Barat dan juga tentunya kita mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk sama-sama kita bisa bersyukur dengan Pak Anies khususnya di tanggal 4 pada kegiatan jalan santai bersama Pak Anies yang pesertanya ribuan insyaallah puluhan ribu puluhan ribu tiketnya sampai malam ini masih kuponnya sampai malam ini masih terus dicetak dan disebabkan dan Ibu Yus sebagai pembina Manis mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada emak-emak di seluruh Sumatera Barat kita dari emak-emak Anies yang tergabung dalam Manis emak-emak pendukung Anies Anies Rasid Baswedan yang kita harapkan untuk menjadi presiden kita pada 2024 2029 mari kita bulatkan tekat dari provinsi sampai ke kabupaten kota sampai ke kecamatan sampai ke darah semua dari ke akar rumput mari kita dukung Pak Anies Alhamdulillah Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan Bismillah semoga bisa kita akhiri dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Dusanat Langgam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum